Intro Tepat pukul 24.00 Biasanya anggota Resmob Ores Hidraf Melakukan patroli Untuk mengantisipasi Balapan liar Kejahatan jalanan Kemudian orang-orang yang biasa Berjumpul Dan benar saja ketika kita melakukan patroli Di daerah sekitar jalan Poros Terdapat dua pemuda Di mana mereka melakukan kejahatan Bali atau Balapan liar Oke polisi 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 Oke mas Tengah Wah kamu Dari jam berapa ini Dari mana kamu Dari rumah pak Siapa punya motor ini Motor teman pak Dari mana Dari Kamu bohong-bohong lagi Coba gel dahulu jangan sampai ada narkoba itu Jadi balapan liar ini Biasa kebanyakan pelajar Dimana usia remaja Sangat rentan sekali Untuk melakukan balapan liar tersebut Tunggu dulu kau itu tadi balap-balap Buat apa itu Mau ke situ pak Mana ke situ tadi kau balap-balap Temanmu itu belakang Eh siapa namamu Siapa namamu Hah Ini temanmu yang tadi Hah Apa kau taruhan kah Motornya tidak sambur Kenapa ini Eh Penyiapin motor nih Siapa ini Ini kelarga pak 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 Coba ini kan Berbocengkan saja Kita langsung ke sana Siap kita Kasih masuk di dalam mobil Di luar dugaan kita Bahwa STNK yang digunakan Tidak sesuai dengan Jenis motornya Dan kita juga curiga bahwa Jangan sampai ini Curanmor Ini minta tolong Kejujuran kamu Kenapa ini begini nih Kelarga pak Sepin jam pak Motornya pak Mana ada ini Keluarga ini Kalau ada ini yang namanya Betul STNK Ini pasti balik-balik ini Ini juga Scanning ini Setai pinjam motornya Keluarga pak Ini yang punya mana sekarang Ada di situ pak Di mana itu Ada di rumah situ pak Jadi mana di rumah Di jalan apa Di jalan pak Pak jenis pak Pak jenis pak Pak jenis pak Cuma begini Betul pak Terus jangan sampai Kok gandakan ini STNK Tidak pak Karena saya pinjam di motornya Dia bilang Ini STNK aku pakai Supaya nanti kalau ada polisi Keselirat saja Betul itu motor Ada STNK Menurut pengakuan Para pelaku Bahwa STNK dan motor Yang dipergunakan Balapan liar Ialah motor pinjaman Tapi kita pun tidak percaya Seperti itu Jangan sampai memang dia pelaku curanmor Kemudian Kita melakukan pengembangan Pada si pemilik motor tersebut Selamat menikmati 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 Siapa yang punya ini? Siapa yang punya ini? Di dalam kawar Masuk misalnya Masuk-masuk Masuk Tunggu-tunggu dulu Apa ini? Jelaskan dulu Jelaskan dulu Apa ini? Skin Apa ini? Apa ini? KLX 150 CC Subang, Jawa Tengah Apa maksudnya itu? Kenapa ini? Korban ini, korban Kenapa ini? Kenapa tidak diangkat bos? Pencil 150 CC Jawa Timur Jadi alangkah tergejutnya lagi Kami berserta anggota Bahwa dia sedang mencari Caron korban Untuk melakukan satu transfer Wah Apa lagi itu? Buat apa itu? Buat apa? Ini 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 Online Online? Online naga Api ini? Api ini, kartu keluarga Api ini Diikat ini Sudah angkat saja Kasih baik-baik dulu Hei, tadi siapa itu? Yang Sini-sini Kau ini betul-betul Satu rumah Tidak tahu kegiatan Saya tidak tahu Bajan Saya tidak tahu Kenapa ini? Bawa saya Bawa saya semua 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 Bahwa disini memang Banyak sekali Modus penipuan Tanpa berpikir lama Saya perintahkan kepada Anggota Untuk Segera menyita semua Barang-barang Yang ada di dalam Kamar tersebut Pelaku Kita amankan juga Dan kita bawa ke Mapore segera Kalau saya lihat ini Banyak sekali ini Scanning Kemudian gimana caranya Biar rapi seperti ini? Kamu belajarnya bagaimana? Rapi sekali Cuma lupa Di scan lupa Di scan lupa Baru di edit Di edit Dia belajar di mana Kamu di edit Cuma di gugur tadi Sangat disayangkan Dengan skill Dan knowledge Yang dia gunakan Tidak seharusnya Dia melakukan seperti itu Dan apa yang Dia lakukan tersebut Sangat-sangat merubahkan Masyarakat Kamu sendiri Dibantu orang Ada yang kamu Disuruh Atau bagaimana? Jangan kamu sendiri Jangan kamu Jangan kamu Menjelamatkan temanmu Tidak ada di sini The hero ini Semana ada di film kartun Itu sendiri Nah saya tanya sekarang Sama kamu Kalau ini terjadi Sama keluarga kamu Bagaimana? Ya Pak Pertanggung jawabkan ya Ini perlu saya hitung Ini berapa lebar ya Banyak Lebih dari Seratus Ini ada yang Dengan maraknya Penipuan diharapkan Masyarakat Benar-benar Mempelajari Apa benar atau tidak Kalau memang misalnya Ada keraguan Atau memang sudah yakin Penipuan Tolong laporkan kepada kepolisian Untuk kami segera bertindak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih